Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair, sabahul nur Khaifahalukum jami'an, bi khairin walhamdulillah Ayu yaumil an, al-an, yaumul jumu'ah Maza darusun al-an, darusun al-an, al-logotul arabiya Taib, jumpa lagi bersama Bu Indah di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mengucap bismillahirrahmanirrahim Dan doa sebelum belajar Rabbi zidani ilma warazukni fahma Kita saksikan video berikut ini Wal'an nadarusu al-adawatul baytiyah Kita belajar tentang al-adawatul baytiyah Bimakna perabotan rumah Pekan lalu teman-teman sudah belajar tentang praktik membaca tanpa harokat Dan praktik memberi harokat Hari ini teman-teman akan belajar apa Kita lihat di slide berikutnya Praktik baca kalimat tanpa harokat Perhatikan tulisan berikut ini Bila dibaca dengan menggunakan harokat Maka bacaannya adalah Maha zihihi apa ini? Maha zihihi sahatun Ini halaman Berikutnya Bisa dilihat teman-teman Maha zihihi apa ini? Haziihi sahatun Ini meja Ini meja Bila dibaca tulisannya adalah Maha zihihi apa ini? Haha zihihi rafun Ini rak Selanjutnya Bila dibaca bacaannya adalah Maha zihihi apa ini? Maha zihihi sahatun Ini jam Maha zihihi apa ini? Hada surun Ini pagar Selanjutnya Maha zihihi apa ini? Maha zihihi gurfatun Ini kamar Atau ruangan Tulisannya adalah Maha zihihi apa ini? Hada surun Ini gambar atau lukisan Maha zihihi apa ini? Hada hammamun Ini kamar mandi Selanjutnya Selanjutnya Maha zihihi apa ini? Hada thalajatun Ini kulkas Maha zihihi apa ini? Hada bi'run Ini sumur Bila dibaca Maha zihihi apa ini? Hada hizihi khizanatun Ini lemari Maha zihihi rado Maha zihihi apa ini? Hada rado Ini rado di semester 1 teman-teman sudah belajarkan tentang kata ganti atau kata ganti kepemilikan ada aku dalam bahasa Arabnya adalah ana aku atau saya bahasa Arabnya ana kata kepemilikannya rumusnya adalah li atau yak saja kemudian ada kamu laki-laki bahasa Arabnya adalah anta kata kepemilikannya anta yaitu laka rumusnya laka atau ka saja laka mempunyai arti yaitu kamu laki-laki punya atau bagimu laki-laki selanjutnya praktek hal laka apakah kamu laki-laki punya bila ada pertanyaan hal laka yang artinya apakah kamu laki-laki punya maka jawabannya adalah naam li yang artinya iya saya punya kita praktek di slide berikutnya hal laka maktabun apakah kamu laki-laki punya meja jawabannya adalah naam li maktabun iya saya punya meja selanjutnya hal laka baytun apakah kamu laki-laki punya rumah jawabannya naam li baytun iya saya punya rumah hal laka selajatun apakah kamu laki-laki punya kulkas jawabannya naam iya li selajatun saya punya kulkas baik teman-teman sekian pembelajaran bahasa arab pada hari ini yuk sama-sama kita mengucap hamdallah alhamdulillah rabbil alamin terima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir tetap semangat tetap jaga kesehatan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dan jangan lupa juga sholat lima waktunya diulang-ulang terus ya teman-teman bahasa arabnya sekian dari ibu guru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati